Selamat malam, Saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Kompas Malam menghadirkan sejumlah sorotan pilihan bagi Anda di malam hari ini selengkapnya hanya di Kompas TV independen terpercaya bersama saya, Nitya Anissa. Informasi pertama di Kompas Malam, Saudara. Polisi hingga kini masih memburu tiga perampok yang beraksi di wilayah Gedung Reja, Celacap, Jawa Tengah. Akibat aksi perampokan yang terjadi Senin sore, dua korban mengalami luka tembak. Tiga perampok bersenjata api yang terekam kamera warga ini masih diburu oleh polisi menurut informasi para pelaku saat ini telah kabur keluar Celacap. Salah seorang saksi mata menjelaskan para perampok sempat mengancam warga agar jangan ikut campur karena ini masalah keluarga. Sementara itu, keluarga korban kini berdatangan untuk menjenguk anggota keluarga mereka yang menjadi korban perampokan. Tapi memang sempat mengancam warga juga Pak? Iya orang... Bilangnya gimana itu? Ya takut semua orang kini. Enggak, maksudnya si perampoknya ngomong keluarga gimana? Katanya sih jangan ikut campur. Ini usang keluarga iya. Oh, usang keluarga gini? Katanya dia. Dari penyelidikan terakhir, Saudara, polisi menyebut para pelaku telah kabur ke wilayah Jawa Barat. Tiga perampok bersenjata api ini membawa kabur uang 100 juta rupiah dari sebuah toko di desa Kalingwungu, kecamatan Gedung Reja, Celacap, Jawa Tengah. Para pelaku datang dengan sepeda motor lalu memasuki toko. Kemudian sempat terdengar suara tembakan beberapa kali. Para pelaku juga terlihat membawa dua warga yang terluka akibat ditembak. Para pelaku sempat kembali untuk mengambil kotak CCTV dan handphone milik korban. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk curas, 365 dengan menggunakan SMP yang terjadi kemarin di Celacap. Kita sudah membentuk pinggabungan dari polda maupun koreksi wacap. Kita sudah melakukan penyelidikan, kita berkoordinasi dengan polda jabar. Kita duga bahwa pelaku melarikan diri ke wilayah Coba. Sehingga kita berkoordinasi dengan Birkriplung polda jabar. Kemudian juga tim kita, tim IT juga sedang bergerak muda-mudahan. Dalam waktu singkat ini, bisa terungkap pelakunya. Pasca kejadian, keluarga korban dari Pangandaran, Jawa Barat terus berdatangan ke lokasi kejadian. Aksi perampokan yang disertai penembakan di Celacap, Jawa Tengah. Keluarga korban berharap aparat kepolisian secepatnya bisa mengungkap dan menangkap ketiga pelaku tersebut. Dalam rangka silaturahim, menjanguk saudara yang kena musibah. Dengan kejadian ini, Pak, harapan warga atau keluarga sendiri seperti apa? Ya, pengen secepatnya ditangkap itu pelaku dan dihukum seadil-adilnya, Pak. Aksi nekat tiga orang perampok terekam kamera warga. Tampak perampok menyeret dua warga keluar dari toko dan disusul terdengar suara tembakan. Warga lain yang menyaksikan aksi tersebut tak berani mendekat karena mendapat ancaman dari perampok. Sempat kabur, perampok kembali mendatangi lokasi kejadian. Pelaku yang menggunakan sepeda motor ini kembali untuk mengambil telepon genggam dan DVR CCTV toko yang merekam aksi mereka. Ya, saya habis pulang dari sawah. Itu ada tiga orang yang masuk ke sini. Yang satu di depan pintu, yang dua di dalam bunyi pistol itu. Dua kali minta dikasih tahu uangnya di mana, di mana gitu. Udah dikasih tahu uangnya di mana, di mana gitu. Akibat kejadian ini, uang ratusan juta rupiah dari dalam warung raib. Dua orang terluka tembak, satu di antaranya merupakan pemilik toko. Kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Tim Liputan, Kompas TV